Dolo-dolo Hedung Solehwa menjadi permainan masyarakat di desa Horinara Tiga jenis permainan ini menjadi bahagian yang selalu menjadi kunci Dan membangun kolaborasi dengan sanggar-sanggar budaya di desa tetangga Persembahan atraksi Dolo-dolo Solehoha maupun Hedung Selalu membawa nilai seni yang mau diwariskan ke generasi ke bawah Tetapi ada dimensi lain yang dihayati sebagai sebuah jalan untuk menolak bala Cara menabgendar, mengemakkan diring-giring dalam gerak tari Diyakini sebagai sebuah cara menolak bala, apuangi, pelatih penutung yang mungkin saja menyerang desa ini Itu berarti momentum yang diberi oleh kementerian kepada kami menjadi sebuah momen yang sangat berarti Dolo-dolo merupakan sebuah tradisi lisan yang ada di desa Horinara Dolo-dolo merupakan salah satu peradaban yang sangat atentik dengan syarat dengan nilai-nilai karifan lokalnya Dalam kampung yang namanya Soleh Soleh, Soleh itu tanda yang bisa lingkarannya itu bisa sampai sembilan Tunduk sampai sembilan untuk lingkarannya Itu Dolo sebagai pemancing saja Dolo-dolo, ya orang-orang Dolo Namanya dikulang, karena dia punya lagu itu banyak ragam Dolo-dolo dikenal sebagai sebuah tarian kolosal di Flores Timur Baik komunitas Melayu maupun komunitas Langkolon Tarian Dolo-dolo ini berawal dari pantun Pantun yang dinyanyikan, kemudian dikembangkan menjadi sebuah tarian kolosal Biasanya nyanyian Dolo-dolo itu terdiri dari satu refrain dan pantun Pantun ini dilaksanakan atau dinyanyikan oleh pemuli dan pemuda yang masih raja Saling berbalas pantun untuk menemukan hidup Bukan sekedar tarian, melainkan lebih dari itu Dia merupakan sebuah momen untuk mengikat persekutuan Membangun kembali tali persaudaraan Dan juga mengevaluasi perjalanan hidup masyarakat suku tersebut sepanjang tahun Dolo itu ini ya, sebenarnya tarian pergaulan Dan dia lebih populer Akarnya itu pada beberapa jenis kesenian yang lebih Lebih punya watak ritualistik atau semirintual itu sebenarnya Setiap orang bisa melakukannya Pelajar pantun, menciptakan pantun itu dalam tarian, saling berbalas-balasan Nilai dari dolo-dolo itu ada pada pantun Karena pantun itu menunggu ke sana Tapi juga pada gerak dolo-dolo itu sendiri Untuk mengajak sebuah persatuan sekomunitas yaitu persaudaraan Jangan lupa melakukannya Dia dari datang-diit untuk mengajak sepertinya Dan jugamu selekbiar masas Terima kasih telah menonton 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 Semoga menonton